Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Salim Tuharya dan Charles Lokolingoy mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Hilman Shah. Begitupun dengan Letirpal dan Nermin Haljeta, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Lucas Brigeri. Tepat pada menit ke-21, akan Tisri mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih menenceng tipis di samping gawang. Kendhati kedua tim bermain dengan saling menyerang, belum memiliki banyak peluang, tetapi skor kosong-kosong pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-56, Galbierto berhasil mencetak gol, dan mengubah skor 1-0 untuk keunggulan Arema FC atas PSM Makassar. Tertinggal 1-0 PSM Makassar langsung menaikkan tempu permainan cepat.